Intro Yo 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 Apakah kamu suka semua Kembali lagi dengan aku Mobslackify Oke pada kali ini Aku lanjut untuk review game baru Ini ada game Bergenre LMRPG Yang berjudul Spirit Wish Judulnya ini keren Spirit Wish karena ini merupakan Harapan para arwah Seperti itu Gas langsung ya Oke Kita langsung disuruh untuk memberikan nama Karakternya seperti biasa Mobslackify Oh ini ada Rekomendasi Oke ini kita sudah masuk Di intro awal Atau di filmnya ya So that's right Langsung aja deh Kita mainnya pakai tab Tapi gak pakai nama seperti biasa Oke kita sudah masuk di PC kedua ya Oke Karena ini RMRPG Otomatis questnya Banyak Dan itu kebanyakan auto quest Kita tinggal Ngarain aja Wow Ini game buatan action ya Keren sih Dan ini unik banget Karena kenapa kita langsung Betanya tuh 3 orang main bareng gitu Bukan party sama keren Enggak Tapi emang gamenya ini Membuat kita itu untuk Ngejalanin atau ngebuild 3 karakter Ngebuild 3 karakter Komplit Wow Kita muncul boss KF breaker Jir Gede banget Bersama bro Untuk skillnya Kita bisa mekan sendiri ya Untuk yang cleric Itu bukan make ternyata Dia tidak push Atau healernya Ah nice Keren 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 Seru Dari graphicnya Suka aku Ini kayak RPG yang klasik Cuman Dicampur sama Mode-mode baru gitu Kalau gak salah Ini game reactory severe ya Yang di game PC Untuk di HPnya Belum dirilis Tapi next one Sudah bikin Diliin Tri saviour Bakal lari Sini game Belum bisa teleport Karena gak punya scrollnya Buat high graphic ya High gear Keren banget loh Masalah gerakan sama graphicnya nggak perlu ketengah lagi penyakit warna di gamenya jadi semakin indah kalau misalnya disini rumput pun bergoyang kalau teman dian tanya apakah rumputnya bergoyang bro Iya ini game bergoyang rumputnya karena saya sendiri tuh bener-bener grafiknya disuruh lanjut lagi jir akhirnya ketemu bosnya itu dia yang ngomongnya makan kristal gas kan pemirsa darahnya bro jadi kita tuh bisa kontrolnya tuh per orang juga bisa cuman ribet cuman tinggal di klik aja ini grup kontrol kalau ini individual berarti ini individu kontrolnya tapi kalau ini grup kontrol kita ngutip semua apa semua karakter disini oke guys kita lanjut misi selanjutnya fanhaki ruins entrance area ada apa ini wanjir kita dirubung sama para minion minion kecil wooo dapet baru bro kostum ini guys aku ambil baju ya untuk si warrior defector nya karena aku pikir cocok gitu loh aku serahin kalau milih dihiru kayak semuanya jarak dekat gitu dan pernah ditambahin ya karena bagaimanapun dia bakal diserang dahulu kalau kamu selesai misi jangan lupa diambil ya rewardnya kita langsung coba misi dan gymnya di sini ya ada ekspresi engine bisa ada enter Wow bosnya tak naik cewek nih model-model MO itu jelas apa namanya pasti ada dungeonnya karena kenapa di dungeon itu ada banyak termasuk tipenya atau kategorinya kayak ini ada yang namanya apa ekspresi yang jenis buat leveling artinya apa biar karakter kalian itu cepet naik tinggal jadi berfungsi banget gila ini kuat banget ya jadi aku mati bro apakah bisa bertahan bro jadi kesalahanku enggak aku berhati-hati berhasil coy tapi sayang aturku mati jadi harusnya kita gerakin waktu ada tanda merah gitu oke kita lanjut ke dungeon lagi karena biasanya banyak macamnya ini gold dungeon kita masuk ke gold dungeon kok kok jadi gini kanjir wuuh 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 makhluk wuuh 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 oke disini karakterku tinggal satu ya karena tadi pada mati di dungeon jadi terpaksa eee tinggal warrior keba atau factor gakpapa karena aku masih belum takut wuuh 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 kita juga mati gula mode PGP apa yang terjadi karena PGP nya auto jadi kita hanya bisa menonton wow berhasil boy dan disini pemainya adalah slickerfy selamat menikmati oke untuk kali ini review gamenya yang berjudul spreadwish sampai sini dulu ya karena aku pikir udah makan banyak waktu dan ada banyak banget kontennya disini juga bagi teman-teman yang ingin bertanya tulis di kolom komentar di dalam game ini ini game emang keren jujur tapi memang kita harus benar-benar sergap ya atau berhati-hati karena kenapa kita menjalankan 3 karakter sekaligus jadi harus benar-benar selalu mengawasi karakternya masing-masing yaps kalau tidak nanti seperti kasusku tadi ada yang mati dan ada yang hidup juga oke cukup itu saja ya untuk hari ini terima kasih untuk semuanya yang selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen sampai jumpa lagi di next video bye-bye thank you selamat menikmati selamat menikmati